Polisi dari Polsek Lubuklinggau, Sumatera Selatan melakukan olah TKP. Ditemukannya jenazah yang belakangan diketahui bernama Untung, 25 tahun. Korban ditemukan tewas dengan luka di bagian tubuhnya, diduga akibat senjata tajam. Di Jalan Poros TMMDRT 04, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur, 2 Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Dari keterangan yang didapat dari polisi setelah meminta keterangan sejumlah saksi dan barang bukti di lokasi kejadian, korban terbunuh oleh keluarganya sendiri. Polisi kemudian menangkap Husin Jaya, 34 tahun, saudara sepupu korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Tersangka mengaku pada polisi pembunuhan karena tersangka marah, korban mencuri buah jengkol di kebun tersangka. Polisi kini masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui motif pembunuhan. Kadang-kadang tahu bahwa ada peristiwa, perlukaan, pembunuhan, ataupun penganean yang mengibatkan korban atas nama Inisial U meninggal dunia. Dimulai dari selisih paham. Selisih paham berkaitan dengan bahwa si korban dianggap mengambil barang di kebun milik tersangka. Kemudian dikonfirmasi memang benar bahwa tadi pagi diduga ada pengambilan sebuah biji jengkol. Kini tersangka masih ditahan di tahanan Polres Lubuklinggau untuk proses hukumnya. Sukma Aldino, Kompas TV, Lubuklinggau, Sumatera Selatan.